Intro Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia atau IWAPI Muda Jambi sukses menggelar pelantikan, pengurusan dan juga anggota IWAPI Muda Jambi pada awal tahun ini tepatnya pada tanggal 2 Januari 2022 lalu. Pelantikan tersebut dihadiri langsung oleh Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga atau TPPKK Provinsi Jambi, Hesninda Haris sekaligus mengukuhkan Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia atau IWAPI Muda Jambi sekaligus membuka Bazar UMKM Binaan IWAPI Jambi. Dari kesejahteraan Keluarga Jambi, Hesninda Haris Sekaligus mengukuhkan Ikatan Wanita, IWAPI Muda Jambi, Hesninda Haris Tahun 2022 Dengan mengajarkan suju syukur, hadirat Allah, betan-betan Allah, Tepang yang nama Esa Atas rahmat dan hidayahnya pada hari ini, Tati, tanggal 1, bulan Januari 2022 Saya, Fahdina, Ratu Ketua Umum DPD Waduh Ketua Jambi Piliode 2019-2024 Sekarang, Ratu Ketua Langga Rahmati Sebagai kesejahteraan DPD Waduh Ketua Jambi Sekarang, Ratu Ketua Umum DPD Waduh Ketua Jambi Sekarang, Ratu Ketua Umum DPD Waduh Ketua Jambi Dari 1, 2022 Untuk salah selanjutnya Saya bersara Kaudari Yolanda Beserta kejahatan kemurut 24 Jambi Dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya Dengan penuh perasaan dijalankan Sesuai tugas yang dipercayakan kepada kalian Berataskan kode edik, anggaran kasar, dan anggaran timan tangga Bukatan Wanita Puntang Rakyat Ditetapkan di Jandi tanggal 1 Januari 2022 Setelah menge-gigit di waktu Jandi, Adina Pusat Dari sini kita mulai Adapun DPD IWAPI Muda Provinsi Jambi yang resmi dilantik tersebut Diketuai oleh Yolanda Ramani Sudipyo, Wakil Ketua Natasya, Sekretaris Elena Prisiliasi Jabat Serta pengurus lainnya yang menjadi binaan IWAPI Jambi Dalam sambutannya, Hesti menyebutkan perempuan muda Jambi tidak hanya bergantung pada lapangan pekerjaan tertentu saja Tetapi melalui IWAPI Muda Jambi ini diharapkan dapat menciptakan lapangan pekerjaan Demi kesejahteraan masyarakat khususnya di Provinsi Jambi Kehadiran IWAPI Muda Jambi ini juga mendapat apresiasi dari Ketua TPPKK Jambi Sebagai wadah bagi para perempuan muda Jambi untuk turut berkontribusi Dalam peningkatan perekonomian dan daya saing daerah Dengan adanya IWAPI Muda Jambi juga diharapkan dapat membawa gairah baru dalam dunia usaha Serta mengembangkan sayap usaha mereka agar dapat lebih lebar dan luas lagi Sehingga dapat membina IWAPI Kabupaten Kota di Provinsi Jambi IWAPI Muda yang dikukukan ini pada umumnya beranggotakan para mahasiswa dari Unja Dengan berbagai jurusan Keinginan para mahasiswa ini juga tidak terlepas dari motivasi yang diberikan para dosen-dosen mereka Agar dapat melahirkan anak-anak muda Jambi yang memiliki kepercayaan diri dalam membuka usaha Yang memiliki potensi usaha-usaha mereka dapat berkembang pesat Karena para anak-anak muda ini juga telah menguasai teknologi IWAPI Muda Jambi IWAPI Muda Jambi Sementara itu ketua DPD IWAPI Provinsi Jambi Harli Navari Menyampaikan bahwa kegiatan ini mengambil tema Set Up Your Mind To Be Young Trainer Tema ini ditetapkan berdasarkan pentingnya kewirausahaan yang semakin hari semakin dirasakan urgensinya Sebagai tulang punggung perekonomian Karena dapat mendorong perubahan inovasi dan kemajuan suatu bangsa Untuk itu mental kewirausahaan harus ditanamkan sejak dini Tema ini juga sangat berkaitan erat dengan peran generasi muda sebagai penerus Yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi diri sendiri maupun untuk orang lain Ditambahkan Harlina seiring berkembangnya zaman akan semakin menambah jumlah populasi manusia di Indonesia Sehingga akan semakin tinggi pula jumlah pengangguran manusia pada usia produktif Karena kesulitan dalam mencari lapangan pekerjaan Sebagai mitra Iwapi Jambi perguruan tinggi yaitu Universitas Jambi Memiliki peran yang sangat membantu untuk mendorong pertumbuhan kewirausahaan Siklus yang terjadi ketika seseorang akan membuka usaha Karena mereka pun juga memiliki pendidikan Sehingga akan sangat membantu meningkatnya kewirausahaan di kalangan para pemuda Terutama kalangan sarjana Dan akan membantu mengurangi pengangguran Serta akan menambah jumlah lapangan pekerjaan Hal ini juga dirasa penting untuk memberi modal dasar bagi para wira usahaan muda Dalam memanfaatkan ide dan kreativitasnya Lepas kami jadi di latihan di Jambi Tentunya di latihan muda yang memiliki kawasan ini Dapat menjadi dalam box Ternyata menjadi dalam box Ternyata menjadi dalam bentuk dan tidak Dan akan menjadi lagi inovasi Ternyata menjadi dalam satu Ternyata menjadi dalam bentuk dan tidak Leliz Karlina Jek TV melaporkan Terima kasih telah menonton!